Intro Pasca insiden meja terbalik di Paripurna AKD, Ketua Fraksi Gerindra Toto Tohari segera mengganti kerusakan dengan biaya pribadi. Ia sampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kuningan dan berharap insiden ini menjadi pertanda baik bagi demokrasi di Kuningan. Kepada RCTV, Toto menunjukkan meja di ruang sidang yang sempat viral. Meja tersebut sudah memiliki kaca baru di atasnya dan siap digunakan kembali. Pecahnya kaca meja dipicu oleh luapan kekecewaan Fraksi Gerindra Bintang terhadap sistem pemilihan pimpinan AKD, khusus di Badang Kehormatan. Digunakannya sistem pemilihan secara paket membuat Fraksi Gerindra Bintang kehilangan peluang mendapat haknya. Padahal fraksi ini sangat berharap pemilihan dilakukan dengan sistem one man one vote meski demikian Toto optimis Fraksi Gerindra Bintang akan tetap kuat dengan berkoalisi langsung bersama rakyat di Kuningan. Satu, pertama mungkin permohonan maaf atas pindakan yang spontanitas kemarin khususnya kepada masyarakat Kabupaten Kuningan begitu insiden karena mungkin luapan dari kekecewaan kami waktu penggunaan alat penyelenggapan Dewan itu berhormatan karena kami mengikut hak hak apapun hak dia harus diperjuangkan apapun berhasil tidak hanya kan Tuhan yang menentukan. selain fraksi Gerindra hal yang sama terjadi pada fraksi PAN usai paripurna ini para pengamat melihat ada dua kekuatan hadir di gedung wakil rakyat yaitu kekuatan partai koalisi dan di luar koalisi. Digantinya kerusakan akibat insiden mendapat tanggapan dari pengamat politik dan hukum Kuningan. Ia menilai mengganti kerusakan tanpa biaya dari uang rakyat mencerminkan sikap jantan dalam berpolitik. Ini pembuktian bagi Pak Toto jentel karena Pak Toto disini tidak ada unsur sedikitpun untuk melakukan tindakan kejahatan dalam artian pengerusakan. Kami sebagai pengamat baik pengamat hukum pemerintah dan politik mengatasi sisi banyak sangat bagus terhadap tindakan Pak Toto yang sudah bertanggung jawab dalam artian pengembalian meja tersebut menjadi baru kembali. Ini bukti yang kita harus patut contohi oleh anggota DPR yang lainnya. Bubut Siabudin RCTV Kuningan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.